Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua anak-anak Hari ini kalian akan Mempelajari Pelajaran seni budaya di kelas 7 Dimana kita baru bertemu pada semester ini Sebelumnya semoga semuanya sehat Semoga semuanya selalu mendapat berkah dari Allah SWT Akan lebih baik jika di awal materi kita membaca doa terlebih dahulu Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya ketika MPLS saya sudah pernah memperkenalkan diri Nama saya adalah Ibu Nurida Yang akan mengajarkan kalian seni budaya Nah di pertemuan pertama ini kita akan membahas materi tentang Menggambar flora, fauna, dan alam benda di kelas 7 pada bab 1 Pelajaran seni budaya Kita akan mulai di slide pertama Menggambar flora, fauna, dan alam benda memiliki kompetensi dasar yaitu Kalian harus memahami konsep dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda Gimana sih cara membuat gambar-gambar tersebut Lalu setelah kita memahami konsep dan prosedurnya Barulah kita menggambar flora, fauna, dan alam benda tersebut Tujuannya apa sih? Tujuannya agar siswa mampu mengerti menggambar flora, fauna, dan alam benda Gimana sih cara membuatnya? Siswa mampu menggambar pada bidang datar Yang kedua tujuannya adalah siswa mampu menyebutkan unsur, prinsip, dan teknik Menggambar flora, fauna, dan alam benda Sebelum kita lanjut tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda Ada baiknya kita tahu apa sih itu seni Seni adalah ekspresi, gagasan, atau perasaan manusia yang diwujudkan melalui pola kelakuan Yang menghasilkan karya yang bersifat estetis dan bermakna Maksudnya apa sih? Maksud dari gagasan adalah ketika kita ingin mengungkapkan sebuah keindahan Ingin mengungkapkan sebuah kecantikan dari pemandangan Mungkin kita tidak sanggup untuk mengatakannya Wah indah banget Mungkin kita ingin mengabadikannya Untuk mengabadikannya kita ngapain? Kita membuat sebuah gambar alam yang pernah kita lihat Menggambar alam tersebut di atas kertas gambar Lalu menghasilkan gambar yang estetis atau indah dan bermakna Maknanya apa? Makna yaitu aku tidak mau melupakan gambar tersebut Nah itu adalah seni Kita mengungkapkannya bisa dengan membuat gambar Bisa dengan membuat sebuah karya Bisa dengan menciptakan sebuah lagu atau puisi Itu namanya seni Lanjut kita membahas mengenai flora, fauna, dan alam benda Dari tadi bingung nih ibu ngomong flora apa sih flora? Flora adalah nama lain dari tumbuhan Contoh dari tumbuhan apa? Ada bunga, ada daun, ada pohon Ada misalnya semak, ada rumput Itu termasuk ke dalam flora Maksudnya adalah segala macam makhluk hidup berbentuk tumbuhan itu disebut flora Baik dalam seni budaya maupun dalam IPA Itu penyebutan ilmiahnya Lalu ada fauna Apa itu fauna? Fauna adalah hewan Hewan seperti kuda, sapi, ikan, gajah Itu seluruh hewan disebut fauna Lalu ada alam benda Alam benda apa sih? Alam benda adalah benda yang ada di sekitar manusia Kalau tadi flora dan fauna itu makhluk hidup Alam benda adalah benda mati Contohnya ada meja, kursi, gunung, laut, vas bunga, lemari Biasanya kita sering banyak menjumpai Kalau kalian waktu SD menggambar gunung, menggambar laut, menggambar pohon Nah itu adalah flora, fauna, dan alam benda yang kita sebutkan sekarang Kalau dulu kita cuma tahu Bu aku mau gambar gunung Bu aku mau gambar sawah Itu penyebutan biasanya Tapi dalam seni kita menyebutnya Menggambar gunung, menggambar alam benda Menggambar pohon atau menggambar sawah, menggambar flora Mau menggambar kuda, itu menggambar fauna Selanjutnya, untuk menggambar Kita tidak sembarangan saja dalam menggambar Kita harus tahu unsur-unsur apa saja yang membuat gambar itu indah Unsur apa saja yang membuat gambar itu enak untuk dilihat Yang pertama, ada titik Titik yaitu unsur yang paling sederhana dalam seni rupa Itu unsur yang pertama Yang kedua, ada garis Garis adalah goresan atau caretan atau batas suatu benda Atau rangkaian dari beberapa titik Tadi titik itu unsur yang paling sederhana Tapi kalau titiknya kita gambungkan menjadi bentuk horizontal memanjang ke samping Itu akan membentuk sebuah garis Selanjutnya, ada bidang Bidang yaitu perpaduan garis-garis dalam kondisi tertentu Kalau tadi titik digabungkan menjadi garis Nah ini garis digabungkan menjadi sebuah bidang Misalnya, seperti bujur sangkar, persegi panjang Itu dia adalah gabungan dari beberapa garis Lalu ada ruang Apa sih ruang? Ruang adalah seni rupa yang tidak dapat dilihat atau hayalan Karena apa? Ruang hanya bisa kita rasakan Seperti misalnya dalam matematika kamu belajar bangun ruang Bangun ruang itu adalah seperti kubus, seperti balok, seperti tabung Dia di dalamnya memiliki ruang atau volume Namun kita tidak bisa melihatnya Kita hanya bisa membentuk bidang luarnya saja Itulah yang disebut ruang Selanjutnya ada warna Warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata Warna hanya bisa kita lihat ketika sebuah tempat, sebuah benda, sebuah pemandangan itu terkena cahaya Terkena sinar matahari, terkena sinar lampu Tanpa adanya sinar cahaya warna tidak akan terlihat Itulah kenapa warna adalah unsur utama dari seni rupa Selanjutnya ada tekstur Tekstur yaitu unsur seni rupa yang memberikan watak atau karakter pada permukaan bidang yang dapat dilihat dan dirabat Seperti misalnya Oh tekstur dari lantai itu halus Kenapa? Kalau misalnya tekstur dari lantai itu kasar Ketika kita berjalan di dalam rumah akan sakit kaki kita Selain itu misalnya tekstur dari aspal Dia bentuknya ada teksturnya itu agak-agak kasar Kenapa? Untuk membantu kendaraan bermotor dalam bergesekan ketika dia mengerem agar cepat berhenti Jadi tekstur itu sangat penting untuk menambah fungsi dari si benda tersebut Selanjutnya ada bentuk Bentuk yaitu wujud yang terdapat di dalam dan tampak nyata Misalnya Oh bentuk dari gajah besar Oh bentuk dari gunung besar Oh bentuk dari sawah luas Jadi bentuk itu Suatu yang dapat dilihat Misalnya kayak tadi Oh gunung besar Bisa kita lihat dengan mata Oh sawah itu luas Oh laut itu luas Bisa kita lihat dengan pandangan mata Atau misalnya Oh bentuk dari Pohon itu silindris loh Oh bentuk dari rumah itu balok loh Oh bentuk dari rumah itu Kubus loh kita bisa menentukan bentuk dasar dari sebuah benda Ada lagi gelap terang yaitu unsur seni rupa yang terjadi karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu objek Maksudnya apa? Ketika kita membuat sebuah gambar seni rupa pastikan ada sisi dimana terkena sinar ada sisi hanya terlihat bayangan Nah maksud dari gelap terang adalah ketika sisi yang terkena sinar matahari atau cahaya itu akan menjadi sisi terang Sementara sisi gelapnya adalah lawan dari si sisi terang ini dimana dia tidak terkena sinar matahari atau sinar lampu Selanjutnya kita akan mempelajari tentang menggambar bentuk Apa sih menggambar bentuk itu? Menggambar bentuk adalah cara menggambar dengan meniru objek di atas bidang datar melalui media secara tepat dan mengutamakan kemiripan rupa Maksudnya apa? Dalam menggambar bentuk kita pasti memiliki harus punya tempat dimana kita mau menggambar Misalnya kita mau menggambar di kertas gambar kah? Mau menggambar di papan tulis kah? Menggambar bentuk itu maksudnya adalah kita melihat sebuah benda lalu kita menggambarnya atau menirunya di atas kertas gambar tadi Nah mengutamakan kemiripan rupa maksudnya adalah karena kita memiliki benda yang mau digambar berarti kita harus tahu sama apa enggak sih hasilnya nih nanti Nah mengutamakan kemiripan serupa biar apa? Biar oh ketahuan nih dia ternyata gambar lemari Oh ketahuan nih dia mau gambar rumah Kalau misalnya tidak mirip akan menjadi abstrak aneh Gambar apa itu? Kita tidak tahu apa tujuan dia menggambarnya Selanjutnya dalam menggambar kita membutuhkan objek Yang pertama objek itu berbentuk kubistis seperti tadi Kubistis itu memiliki bentuk dasar kubus atau balok Seperti contohnya tadi lemari, pintu, kulkas, televisi Itu bentuk dasar dari benda kubistis Ada lagi bentuk silindris Bentuk silindris itu adalah menyerupai silinder atau elips Seperti misalnya globe atau bola dunia Lalu ada bola, ada kepala manusia itu berbentuk silindris Ada lagi bentuk benda bebas Bentuk benda bebas, benda yang memiliki bentuk tidak beraturan Contohnya seperti Flora, fauna, dan benda alam yang akan kita bahas hari ini Selanjutnya Selain objek tentu kita membutuhkan media Media dalam menggambar Apa aja sih media yang pertama? Kita membutuhkan kertas gambar Kertas gambar atau alas yang kita gunakan untuk menggambar Seperti karton, kain, papan tulis, buku gambar Atau kertas HVS itu adalah kertas gambar Yang kedua Selain kita membutuhkan tempat untuk menggambarnya Kita membutuhkan alat yang digunakan untuk menggambarnya Seperti misalnya Untuk mewarnai, memberi pewarna Yaitu crayon, pensil warna, cat air, spidol, pensil konte, dan cat minyak Setelah itu, setelah kita membutuhkan bahan Kita membutuhkan alat gambarnya Apa aja sih alat gambar? Ada pensil, kuas, pena, palet, dan tempat air Palet itu tempat untuk menaruh cat air, palet Lalu tempat air tadi Kalau misalnya kita sudah menggunakan warna ini Kita mau ganti warna Cuci dulu kuasnya di tempat air Selanjutnya Prinsip menggambar bentuk Prinsip menggambar bentuk yang pertama ada model Apa itu model? Model adalah objek yang dijadikan acuan untuk menggambar Sehingga bentuk terfokus pada objek yang digambar Bukan sekedar ingatan Maksudnya model adalah kita melihat langsung benda yang kita gambar apa Saat itu kita melihat Bendanya lalu sambil melihat kita mulai membuat di atas kertas Selanjutnya ada perspektif Yaitu prinsip seni rupa yang memperhitungkan hukum alam dengan mempertimbangkan jauh dekatnya benda dari pandangan mata Maksudnya apa? Ketika kita melihat benda dekat berarti bentuknya lebih besar Ketika benda itu jauh otomatis benda itu bentuknya lebih pecil Yang ketiga ada proporsi Yaitu kesebandingan, keseimbangan atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan bagian yang lain Maksudnya adalah Benda tersebut apakah antara benda yang kanan dengan yang kiri Apakah dia seimbang bisa membuat gambar itu terlihat pas Itu namanya Proporsi Selanjutnya ada komposisi Susunan atau tata letak objek antar benda Sehingga menjadi kesatuan yang harmonis Ketika dibuat, ketika digambar Apakah bentuk tersebut, apakah benda yang kita gambar itu memiliki keindahan ketika kita sandingkan Kita letakkan samping-sampingan itu Dia bagus gak nih? Ketika kita menggambar gunung Bagusnya ada pohon, ada sawah Ketika kita menggambar laut Bagusnya ada pohon kelapa Ketika kita menggambar hewan Berarti bagusnya ada rumput Ketika kita menggambar bunga Berarti dia temannya harus ada tangkai atau ada pot Itu maksudnya komposisi Apakah ketika sudah berhasil itu sudah selesai hasilnya itu indah atau tidak Selanjutnya gelap terang Seperti tadi unsur Gelap terang itu efek permukaan benda atau bidang yang Terkena pengaruh dari cahaya Selanjutnya ada teknik menggambar bentuk Yang pertama dalam teknik menggambar bentuk ada linear Yaitu objek yang unsur utamanya adalah garis Yang kedua ada blok atau siluet Dimana objek gambar ditutup dengan satu warna Yang terlihat hanya bentuk global atau bentuk secara garis besar Yang ketiga ada arsir Cara menggambar dengan garis-garis sejajar Untuk menentukan gelap terang dengan Hingga tampak seperti tiga dimensi Yang keempat ada dusel Yaitu penentuan gelap terang dengan pensil gambar Yang digoreskan dengan posisi miring Hampir sama dengan arsir Lalu ada aquarel Sapuan basah atau menggambar menggunakan cat air dengan sapuan tipis Lalu ada pointilis yaitu penentuan gelap terang dengan pensil Atau pena gambar yang dititik-titikan Selanjutnya ada pelakat Menggambar dengan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna tebal Ya untuk materi hari ini cukup sekian Dan untuk tugasnya saya minta kalian untuk menggambar sebuah objek Baik itu flora, fauna atau alam benda Kalian pilih satu Kalau kalian mau flora aja nih aku mau gambar pohon kelapa itu boleh Atau fauna aja nih aku mau menggambar meja itu boleh Atau alam benda aku mau gambar laut Aku mau gambar gunung Gunung boleh hanya saja Harus disandingkan Atau harus ada penambahnya Jangan gunung aja Jangan seperti anak SD gambarnya ya Harus lebih indah Harus lebih rapi Nah kalian menggambar itu Di atas kertas HVS Kalau kalian punya buku gambar gak apa-apa Tapi kalau kalian adanya ke atas HVS boleh Lalu nanti kalian foto Akan saya buat Google Formnya Kalian kirim dengan Google Formulir Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian kirim dengan Google Formulir